Yara-yara di tip opsional satra skim Polaris Moro Cambi berhasil membekuk sekeorang sopir pengangkut bahan bakar minyak BBM ilegal berinisial FIE. Bersama dengan RIE, petugas mengamankan barang bukti bahan bakar ilegal sebanyak 4 ton. FIE 38 tahun, luargo RT 37, pelurahan lingkar selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Baru. Harus berurusan dengan pihak pepolisian usai kedapatan membawa bahan bakar minyak ilegal. Ia diamankan jajaran tim opsional satra skim Polaris Moro Cambi di kawasan Kecamatan Joluko, tepatnya saat melintas di jalan Jepang, RT 1, penyengat olah. FIE dan kendaraan truk tangki jenis Izuzu ALF dengan nomor polisi BH 8169EI. Saat itu dihentikan petugas dan benar wai saat diperiksa mobil tersebut membawa BBM tanpa izin dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Kapolores Moro Jambi AKBP Yuyen Priat Maja mengatakan, ada sekitar 4 ton BBM yang dibawa mobil tersebut. Dan dari hasil keterangan sementara, FIE saat ditanyai mengaku bahwa pekerjaan mengangkut BBM ilegal baru pertama kali digelutinya. Di mana untuk satu trip dirinya mendapat upah sekitar 1,8 juta rupiah. Ini karena suka berlindah warna kapola juga, nah disampel yang sudah diambil minyaknya dari kuku, tokat hitam, tokat kehitam hitam, bukan hitam tokat, tokat kehitam hitam. Atas perbuatannya, FIE akan dijerat dengan pasal 52 Undang-Undang LI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi atau pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Hopi aku terus rencaya, cek TV, ngabar. Terima kasih telah menonton!